Kapolsek kapetakan di Polres Cirebon, kota Ibtu Rudiana, yang merupakan ayah Muhammad Rizky alias Eki, angkat bicara. Eki adalah korban pembunuhan bersama Vina Dewi Arsita di kota Cirebon, Jawa Barat pada akhir Agustus 2016. Pernyataan Rudiana diunggah di akun Instagram Humas Polda Jawa Barat pada Jumat 17 Mei 2024 petang. Agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerjasama dengan reskrip. Terbukti beberapa bagi kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya. Jenasah Eki dan kekasihnya Fina ditemukan di Jalan Layang Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mulanya polisi menduga kedua pelajar berusia 16 tahun itu merupakan korban kecelakaan tunggal. Namun penyelidikan mengungkap bahwa mereka adalah korban pembunuhan. Gerombolan pelaku bahkan memperkosa Fina sebelum membunuhnya. Dari 11 pelaku, 8 telah ditangkap dan diadili. 7 pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sedangkan seorang lainnya dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur. Sementara 3 pelaku lainnya yakni Dhani, Andi, dan Peggy masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Kabit Humas, Polda, Jawa Barat, Kombes Jules Abbas menegaskan polisi masih memburu 3 pelaku yang buron. Pihaknya pun telah menyebarkan identitas ketiga DPO itu namun pihak keluarga Fina menyayangkan belum adanya foto para buron tersebut. Terkait dugaan salah satu pelaku buron yang masih berada di Jakarta, Kabit Humas, Polda, Metro Jaya, Kombes Adeari, menyebut sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk mencari buronan kasus Fina di Jakarta. Kabit Humas, Polda, Jawa Barat, Tentang informasi dari teman-teman media ini, jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari apabila mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Dari Polda lain, dari Polres lain di luar wilayah hukum Polres, di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, Polda Metro Jaya siap membantu. Terima kasih.